Gempa bumi tidak bisa dicegah, tapi dengan teknologi baru, banyak yang bisa dilakukan untuk meyakinkan bahwa infrastruktur urban siap jika bencana melanda. Sebuah simulasi gempa bumi dibuat di Laboratorium Pusat Riset Bersama Komisi Eropa. Kekuatan dua tiang penyangga ini akan diuji. Ini desain tipikal yang digunakan dalam membangun jembatan. Saat itu, perlindungan getaran seismik yang memadai belum jadi tuntutan konstruksi. Dua aktuator ini akan membuat simulasi apa yang terjadi pada puncak tiang panjang saat ada gerakan gempa bumi di tanah. Alat akan menggerakkan tiang ke dua arah, ke depan, dan ke belakang. Jaringan sensor dan kamera stereo resolusi tinggi merekam deformasi pada tiang saat uji coba. Data tersebut akan menunjang metode baru dan peralatan untuk evaluasi bahaya seismik untuk jembatan di seluruh Eropa. Proyek ini jadi referensi dan contoh bagi aksi di seluruh Eropa. Untuk memperkokoh struktur jembatan dan viaduk dengan tujuan meningkatkan ketahanan gempa bumi. Untuk tujuan itu digelar rangkaian simulasi gempa bumi yang dimonitor peralatan paling modern. Gempa bumi biasanya berlangsung 15 sampai 20 detik. Di laboratorium, kami mengetes 3 sampai 5 jam. Tapi dengan begitu, kami memiliki kemungkinan untuk mengikuti secara real bagaimana perkembangan kerusakan dalam siklus keseluruhan gempa bumi. Dengan jelas terlihat, satu tiang yang diisolasi dari tanah menggunakan bantalan kelereng baja mengalami kerusakan lebih ringan. Apa yang terjadi pada jembatan dibuat model digitalnya yang diberi nama simulasi siberfisika. Kami membuat model komputer jembatan termasuk semua tiang penyangga serta dua tiang yang kami uji coba. Data yang kami peroleh dari uji coba bisa kami gunakan untuk mengkalibrasi model seluruh tiang jembatan. Apakah itu akan digunakan sebagai alasan untuk melengkapi jembatan tua dengan isolasi seismik? Atau mereparasi saja kerusakan akibat gempa bumi karena ongkosnya lebih murah? Model virtual itu akan membantu membuat solusi terbaik untuk kasus-kasus tertentu. Terima kasih telah menonton!